Al-Martabah Al-Thaniya Tingkatan yang kedua Mahia Apa itu? Al-Martabah Al-Thaniya Mahia Tingkatan kedua dari tiga tingkatan agama Islam Berdiri, berdiri Berdiri Al-Martabah Al-Ula Al-Islam Tingkatan yang pertama tadi kita sejelaskan Al-Martabah Al-Thaniya Al-Iman Tingkatan yang kedua adalah Iman Ar-Kan Al-Islam Rukun Islam ada berapa? 5 Ar-Kan Al-Iman Rukun Iman ada berapa? 6 Wal-Ihsan Rukun Wahid Ada pun Ihsan Tingkatan yang ketiga hanya memiliki satu rukun Siapa yang bisa menyebutkan 6 rukun Iman Masya Allah Naam Al-Awwal Yang pertama An tu'mina billah Beriman kepada Allah Azza wa Jal Alik ma'inta An tu'mina billah Beriman kepada Allah Azza wa Jal Wa malaikati Beriman kepada para malaikat Wa kutubi Beriman kepada kitab-kitab Wa rasuli Beriman kepada para rasul Wa tu'min Bil yaumil akhir Beriman kepada hari akhir Wal iman Bil qadai wal qadar Dan beriman kepada takdir qadar dan qadar Apa itu iman Apakah anda seorang mu'min Dia menjawab ya Dia ditanya Apa itu iman Kalau sana dia menjawab Saya tidak tahu Berarti Berarti dia Bagaimana mungkin kita mengaku bahwa diri kita adalah seorang mu'min Sementara kita tidak mengetahui apa itu arti iman Apa itu arti iman Perkataan dengan lisan Seperti kita mengucapkan La ilaha illallah Dan meyakini dengan hati Apa yang kita ucapkan dengan lisan kita Itu harus sama dengan apa yang kita yakini dalam hati kita Dan kita harus mengamalkan iman dengan anggota tubuh kita Kita harus berpuasa Salat dan juga bersedekah Karena ini adalah amalan dalam bentuk anggota tubuh Ada pun amalan hati Yaitu seperti takut Berharap dan juga bertawakal kepada Allah Iman bisa bertambah Dan juga bisa berkurang Di sini perlu diperhatikan bahwa rukun iman ada enam Namun yang berkaitan dengan definisi iman Itu harus ada lima hal dalam definisi iman Yang pertama ucapan dengan lisan Meyakini dengan hati Amalan hati dan juga amalan anggota tubuh Bertambah dan bisa berkurang Ada dua soal Soal yang pertama Ada seorang lelaki Ada seorang lelaki Dia mengucapkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW Namun dia tidak meyakini dengan hatinya Yaitu seorang Yang dia mengucapkan dengan lisannya Segala sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Nabi Namun tidak meyakini dengan hatinya Apakah dia seorang mu'min Atau siapa dia Orang seperti ini kata Bali Dia adalah seorang munafik Dan nifaknya adalah nifak yang besar Nifak yang berkaitan dengan keyakinan Dan dia kalah di akhir Di akhir hayatnya akan dimasukkan ke dalam Pertanyaan yang kedua Sekarang sebaliknya Ada seseorang yang dia meyakini Kebenaran apa yang didatangkan oleh baginda Nabi SAW Tanpa ada keraguan sedikit pun Namun Dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya Padahal dia adalah orang yang sehat Mampu untuk mengucapkan Apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW Siapa? Orang seperti ini dinamakan dengan apa? Dihukumnya apa? Siapa yang tahu? Akbar, asgar Kafir besar, kecil Kafir, akbar Dia meyakini segala sesuatu yang didatang oleh Nabi Kafir, kufur, akbar Iblis ala hadha Fir'aun ala hadha Abu Jahal ala hadha Masya Allah Yang benar ini adalah kafir, kufur, akbar Karena ini adalah tindakan dan perilaku Iblis Fir'aun dan juga Abu Jahal Mereka belum menyebutkan sebuah ayat Firman Allah Azza wa Jal Mereka mengingkari Mengingkari dengan lisannya Sesuatu yang diakini oleh hatinya Sudah kita katakan bahwasannya Iman adalah perkataan Dan juga keyakinan Serta amalan anggota badan Bertambah dan juga berkurang Rukun iman ada enam Yang pertama Beriman kepada Allah Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Bagaimana caranya Apakah anda beriman kepada Allah Bagaimana cara anda beriman kepada Allah Kasih tahu aku Kalau seandainya anda mengatakan tidak tahu Boleh jadi anda bohong Beriman kepada Allah Berarti kita harus Mentauhidkan rububiah Allah Mentauhidkan uluhiyah Allah Mentauhidkan nama-nama dan sifat Allah Dan beriman dengan keberadaan Allah Tidak mengingkari keberadaan Allah Tidak mengingkari keberadaan Allah Apa dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Sangat banyak sekali Tidak ada batasan Segala sesuatu di atas permukaan bumi ini menunjukkan akan keberadaan Allah Kita bisa simpulkan dalil-dalil yang banyak tadi menjadi empat poin besar Yang pertama Yang pertama adalah dalil Yang mengatur seluruhnya Akal ini tidak akan bisa menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Kecuali tadi telur bebek itu Dia malah perginya ke air Siapa yang mengajarkan antara bebek dan ayam tadi? Tentunya Allah Azza wa Jal Seorang anak kecil ketika dilahirkan Mada ya'arif Apa yang dia ketahui? Ya'arif 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 Sah Dia tahu cara menyusu Siapa yang mengajarkannya? Allah Azza wa Jal Kita harus merenungkan Bertafakur dengan makhluk-makhluk dan ciptaan Allah Namrud An-Namrud Taghiya Kafir Kufur Akbar Nazar Ibrahim Alaihissalatu wassalam Namrud ya Raja Namrud Dia adalah orang kafir Dan juga orang yang sangat Jahat dan bengis ya Menentang Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Alaihissalatu wassalam Kala Ibrahim Alaihissalatu wassalam An-Nallah Yuhyi wa yumid Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menghidupkan dan maha mematikan Kala Namrud An-Nahu wa yuhyi wa yumid Namrud berkata sebaliknya bahwa Dirinya yang bisa menghidupkan dan mematikan Kala Ibrahim Alaihissalatu wassalam Kemudian Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Ibrahim Mengemukakan argumentasinya Kepada Namrud Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mendatangkan matahari dari timur Sekarang anda datangkan Matahari tersebut dari arah barat Memehika Pertanyaannya, kenapa Namrud ketika ditantang, diadu argumentasi oleh Nabi Ibrahim Untuk mendatangkan matahari dari arah barat Untuk menerbihkan matahari dari arah barat Kenapa Namrud tidak mengatakan bahwasannya Saya bisa atau saya mampu mendatangkan matahari dari arah timur Dan mintalah kepada Allah untuk mendatangkan matahari dari arah barat Kenapa Namrud tidak membalik pertanyaan atau pernyataan Nabi Ibrahim Tetapi Namrud ketika mendengar argumentasi dari Nabi Ibrahim Dia langsung tercengang dengan argumentasi tersebut Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Namrud meminta kepada Nabi Ibrahim Meminta kepada Nabi Ibrahim agar Allah mendatangkan dari barat Sementara dia mampu untuk mendatangkan dari arah timur Orang-orang akan menghukumi Namrud sebagai seorang pendusta Karena sebelum Namrud dilahirkan, matahari itu sudah ada Kesimpulannya bahwasannya Akal manusia ini Dia harus Apa namanya Akal manusia ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Yang kedua adalah Al-Hawas A' selamat menikmati adalah dalil yang kedua adalah dalil indera dalil sesuatu hal yang nyata yang kita bisa rasakan dan bisa kita lihat sebagai contoh misalkan ketika seseorang diuji oleh Allah Azza wa Jal dia meminta kepada Allah ya Allah, ya Allah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya bukankah ini menunjukkan Allah? menunjukkan keberadaan Allah? ini yang pertama yang kedua baginda Nabi SAW ketika hujan tidak turun dia meminta kepada Allah Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna ya Allah turunkanlah hujan turunkanlah hujan kemudian Allah Azza wa Jal menurunkan hujan tidak berhenti-berhenti selama tujuh hari ini menunjukkan akan keberadaan Allah Azza wa Jal dan ini bisa kita rasakan kisah tiga orang yang sempat tertutup di mulut gua orang yang pertama berdoa kepada Allah Azza wa Jal kemudian Allah bukakan sedikit pintunya kemudian orang yang kedua juga berdoa kepada Allah kemudian Allah angkat sedikit pintunya kemudian orang yang ketiga juga berdoa kepada Allah Azza wa Jal hingga akhirnya ketiga orangnya bisa keluar dari gua dalilah yang ketiga yang menunjukkan keberadaan Allah adalah fitrah manusia setiap manusia yang dilahirkan di atas permukaan bumi ini memiliki fitrah bahwa Allah Azza wa Jal adalah sang maha pencipta kemudian dalil yang keempat dalil yang didatangkan dari syariat Islam berupa ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadith-hadith Nabi SAW dan ini sangatlah banyak jumlahnya nah